Oke itu dia guys untuk rebuild yang mostly requested juga dari komentar video-video rebuild gue kemarin Bahkan gue sampe bikin pollingnya juga kan Disitu antara kalian milih FC Komo atau Venezia akan gue rebuild berikutnya Jangan benar betul, banyak dari kalian yang milih Venezia Jadi thank you buat kalian yang udah ngevoting Hampir 10.000 voters deh kayaknya Jadi gila sih itu support dari kalian luar biasa Itu dia, kita bakal langsung rebuild Venezia Ya kita tau juga mereka baru promosi ke seri A Apalagi timnya Bang J Bang J Itzes bakal pengen di seri A Buat musim depan Yang kita tau juga buat Venezia tuh Mereka kayaknya sempet main di seri A ya Tahun 2022 kayak terakhir tuh 2021 gue lupa Tapi Venezia tuh pasti yang paling tertariknya Adalah dari desain logonya Dan juga dari jerseynya Seinget gue tuh buat presiden si Venezia kan asal dari Amerika Dan gue sempet inget Kalau dia ngatain Venezia tuh Ini buat nambah daya tarik itu dari fashion Daya tarik buat para penonton Atau mungkin para fans Venezia tuh dari fashion Jadi makanya jerseynya Hampir tiap tahunnya pasti bagus gitu ya Bahkan baru gue sih bagus nih buat home dan away-nya gitu ya Sehingga deh deh kita bakal langsung rebuild Clubnya Bang J Yang baru promosi ke seri A Tapi kita mulai dari seri B dulu ya deh Biar ngasah tim Dan juga buat Lihat kualitas timnya kayak gimana gitu Venezia di seri B ini Tuh, masuk kembali seri buildnya Yang penting kita bakal coba Bawa Venezia ini juara WCL Kayaknya gak ada challenge dulu buat video ini Tapi mungkin nanti buat rebuild FC Komo Atau tim lainnya Bakal ada challenge lagi Itu aja Oke Jadi tim isi Venezia ternyata emang cukup numpuk sih Dengan pemain-main mungkin Gue sempetar kenal Kayak Pohjan Pahal Bahkan masih jadi striker utama mereka disini Ada Gianluca Busio juga Bahkan ada beberapa main Amerika juga Kosa Kayak Tesman juga disini Kemudian ada Bang Jayadi Ini dia Menjadi setterback utama mereka Keeper Jesse Jaronon juga Ya makanya ada beberapa pemain yang pasti kalian inget juga sih di Venezia ini Kandela juga kalau saya nih cukup memorable pemainnya Di Banguncana ada siapa nih Ada tenis Cherry Chef gitu ya Jadi legendar Real Madrid Pokoknya yang gue inget dari Cherry Chef tuh Dia pokoknya bikin Madrid disqualifikasi aja Itu eranya Benitez gue inget Tapi gue liat sih timnya gak begitu numpuk ya Pertama, maksudnya dari kedalaman squad Kau dari youth academy-nya Oh shit, oke gak ada yang begitu bagus Tapi disini gue mungkin bikinnya agak sedikit realistis dulu Dan buat sementara Jadi makanya disini transfer window close Baru dibukain nanti di bulan Januari Jadi mungkin gue bakal coba cari pemain academy dulu kah Atau mungkin ada pemain yang gue bisa permanen atau gimana Kita liat Keeper Jesse Jaronon Bang Jayadi punya real face kan Kalo di mod ILM Oh real face baru, nice Overall 68 Kalo sepotensial juga lumayan sih buat Bang Jayadi disini Terus Ya kalo dari isi squad sih lumayan ya Bahkan Ya ini squad yang Ini Mungkin Pak Haji Pokok jangan pahlaw kualitas Ini ya seri A mungkin Buat striker nanti Di musim depan Oke kalo dari budget sih dikasih 6 juta Jadi mending gue coba cari pemain youth academy dulu deh Karena Belum kepikiran buat jual pemain Karena gue pengen liat juga kualitas tim kayak gimana Kita langsung hire scout yang bintang 5 Bintang 4 Oke Gue langsung coba cari di itali 6 bulan Oke 6 bulan Ini dulu aja semuanya Tergantung nanti buat ke depannya gimana deh Kita cari dulu Dan langsung gue skip ya ke depannya Ini baga apaan dah Tiba-tiba Balance Training plan update Buat pemain tertentu Gue gak tau pemainnya siapa Tapi bodo amat Scouting kan update bulan pertama Gue sengaja kalo emang matiin transfer Pasti nyari pemain academy Disini Keliatan Ada yang bagus juga nih Mungkin ada Filippo Marino disini Value sih lumayan 1,3 juta Jadi kayaknya langsung gue sign Tisanya mungkin gak begitu bagus Langsung gue tolak aja Bulan kedua Di September ini ada yang bagus atau enggak nih Thomas Kolombo enggak Longgo juga enggak Value kurang Iya kayaknya gak ada yang bagus sih Langsung gue tolak aja sih semuanya So itu dia buat bulan ketiga di Oktober Keliatannya gak ada yang bagus lagi kah Oh udah Mario Marchetti keliatannya lumayan sih Dan value nya 975 Udah 15 tahun jadi belum bisa kita promote langsung Ini gue sign dulu aja dan kita kembangin Sisa gue reject dulu What? Bentar Gue nemu ini pertama kali kayak 57-77 Potensialnya 94 Oke Value 3,2 juta sih Kayaknya enggak Lebih sering kayak gue nemu 3,2 juta Makanya itu harga paling maksimal deh Tapi Kadang gue juga nemu yang harga hampir 4 juta gitu Yang overall terjamin 70 But well Langsung gue ambil nih Ricardo Bianchi Itu posisi striker sih Ada yang lain kah? Polly Ini Bianchi juga bukan Delini juga bukan Oke langsung gue tolak aja semuanya Well ini ingin gue agak pikirkan juga sih Karena mungkin kayak FC Komo gak mau ngangkut Tom Haye kan Atau Tom Haye Misalnya Gue ngebutnya seringnya Tom Haye sih Jadi kita disini beli aja Tom Haye Karena mungkin Kita butuh CDM baru Mungkin gue tawar 2 juta aja deh Moga murah Dapet Dia gak mau Oke Gue bakal coba tawar tetap 2 juta Gak mau tau Soalnya itu tension masih hijau sih Jadi harusnya aman 2 juta doang Oke Ya maunya naik sedikit Tetap gue maunya 2 juta Oke 2 juta 50 deh Thank you Kita tinggal negosiasi kontraknya nih Oh for god sih Kenapa sih Gue Pasti kadang suka ke skip ya Kalau ada pemain youth academy yang Oh Mau minta dipromot gitu Tiba-tiba Langsung terminate kontrak Anyways Kita ada youth scout report available disini Ada yang bagus kah Untuk terakhir kali ya Marchetti disini Lihatnya lumayan bagus Cuman Potential yang kurang begitu oke Dan kayaknya gak ada yang bagus lagi Ya kita cuman Yang hoki nemu sih Itu doang sih Opola kayaknya gue bisa latih dia Di posisi lain Gue coba aja ya Gue ambil Tapi sisanya gue tolak Ya untung bukan si Bianchi sih Yang minta dipromot Apa efek dia umurnya udah 17 tahun tadi Biasanya kalau 17 tahun emang minta dipromot Tapi gak apa-apa Bianchi langsung gue promote Opola dia disini center back sih Hmm Gue bakal coba ubah jadi CDM kayaknya Parcetti bisa gue promote Toto mungkin Mayer dulu deh Ini Ini youth akan lebih bawaan Yang gue ubah posisi dari striker Jadi center back Karena mungkin physicalitynya paling bagus sih Jadi Udah plus 10 dia Dia langsung gue promote Tapi kayaknya gue loan dulu aja deh Dari sini kita resmi untuk datangin Tom Haye Atau Tom Haye Dari Aaron Fin Kita selamatin dia gitu Ya daripada Kau mau gak ngambil Tom Haye Jadi langsung kita ambil aja Disini ke Venezia Yang harganya cuma 2 juta doang Jadi welcome Dan oke deh dia Buat signingan overall tinggi lagi Seperti Tom Haye Kita beli Center back muda Italia Dari Saleritana Pirola namanya Sempat dipanggil timnas gak sih Gue lupa Tapi Ini potensialnya main tinggi sih Dan apalagi Harganya gue murah Cuma 5 juta doang Gue gak tau Nanti buat kedepannya Pasti bakal kepake banget Season depan Pastinya gue harus coba jual Center back Ini Asal Venezia aslinya Atau udah numpuk juga sih Tapi kalo dipikir-pikir Squad kita kayaknya udah Dicarry sama Pohjan Palo Striker yang lumayan bagus juga Sama Busio yang udah berkembang Lumayan bagus Jadi Ini dia Pirola Yang akan memperkuat Venezia Ini menjadi Amunisi terakhir kita Wait what Busato oke Ini Dilon Referral Pisa Dan ini dia Buat Pirola Yang kita beli dari salari Tanya cuma 5 juta doang Harga murah Tapi ini pemain yang Kualitas terjamin bagus Here we go Udah sampai deadline day Gue kebiasaan sama menu FIFA 14 Jadi gak bisa liat Ini otomatis ya Siapa aja yang dijual Dan siapa aja yang kita beli Dan kita gak tau pengeluaran Yang berapa Tapi Pirola disini Kita beli 5 juta Tadi gue dapet transfer budget Tambahan Karena ikut pramusim sih Ada beberapa pemain yang gue Loan Busato Pemain muda Terus ada pemain yang gue jual Kayak Git Gejir Ini numpuk banget Soalnya Power Striker sama Keeper Fire disini gue loan dulu Ini dia udah berkembang Kalau salah Belum Oke Dan Atom Hei Yang kita beli Dari Erenvin Jadi Itu dia Kita cuma butuh CDM Sama centerpack baru aja sih Sehingga kita bakal langsung lanjut Sampai ke akhir musim pertama Ini Bersama Venezia Moga-moga kita bisa promosi Langsung ke seri A Oke Dia masih stuck di 57 sih Dan udah gue ubah jadi CDM Dan ada Marchetti disini Yang mungkin bisa langsung gue promote Coppola kayaknya juga Tapi langsung gue loan Kayak buat musim depan Busim pertama Di rebuild ini Venezia Bisa diluar rugaan Kita berhasil mendominasi seri B Langsung tiba-tiba juara Dan ini ada trophy celebrationnya Mungkin ini memberikan ekspektasi gue Yang agak sedikit lebih tinggi sih Di seri A nanti Pas kita promosi Ya mungkin minimal Kita finish di top 10 Pokoknya di 10 besar Tapi kita lihat aja Buat musim kedua Oke disini Venezia Ternyata resmi untuk juara seri B Cuman kalah 4 kali doang Komo juga bahkan ikut promosi Kita lumayan dominasi sih Padahal bisa dibilang skuadnya Gak begitu solid-solid banget Macam kayak Mungkin Palermo Atau mungkin Parma gitu Tapi Parma aja gak lolos bahkan Lalu di relive mereka Kok usah promosi kan Dan itu dia Kalau buat winner Coppa Italia Ternyata ada Atalanta disini Ternyata Pisa yang ikut promosi Barang Komo dan kita City yang juara Super Cup Dan City back-to-back Buat juara UCL Final on Arsenal loh Oh my god Benfica yang juara Euro Palik disini Lewat adu penalti Lawan Liverpool Dan Intra Frankfurt Yang juara Conference League Disini ada Euro Dan juga ada IFC Asian Cup Gue gak tau ya Bang Jai Apa kabar disini Gue yakin dia menjadi Centerback paling Kokoh di tim nasi Indonesia Sudah belum sama Vietnam Paling juga Vietnam yang kebantai Oke disini Busio udah 78 Pohjan Palu udah 77 Masih banyak yang bisa naik overall Jai Itses Masih bisa naik overall Pirola udah 74 Tesman udah 78 Jadi emang squadnya Ternyata Diluar dugaan gue Dan kemudian Buat goal terbaik Cetokan lepo Jan Palu Dia gak tau top score Atau enggak ya Nanti gue cek Terima kasih Lumayan dia disini Ada kontribusi goal juga Peri ini juga disini Yang udah gue Jadi winger Ternyata malah jadi gacor Busio juga di CM Ternyata kontribusi goal Juga lumayan banyak Top assist Ada lagi yang luka Busio disini Ya gila sih Bang Jaya disini Bang Jaya Yadi Plus 4 overall Nyetak 3 goal Dan bikin 3 assist Center back bikin assist Itu gila sih Kita liat ya Kalau si Pohjan Palu Top score tau gak ya Hah Oke gue kalah sama insinya Disini bayar 2 goal Tapi GG sih buat Pohjan Palu Mungkin musim depan Masih kepake Karena kita di seri A Gue gak tau Tergantung budgetnya Yang didapetin berapa gitu Sehingga kita langsung mulai Season kedua Hah Ini kok ada pemain yang keluar Oh kayaknya pemain loan Terus dipermainin sama klub ya deh Jadi oke Gue gak tau itu siapa Ah oke 14 juta sih Not bad Tapi kayaknya Banyak banget pemain yang butuh Gue perpanjang kontrak juga disini Kayaknya gue harus ikut Pramusim lagi Tapi ada beberapa sektor Yang perlu gue ganti Kayaknya Terutama kayak Gue gak tau Jaron ini mesti bisa Nek overall atau enggak Tapi gue butuh winger baru Kayak pastinya Dan kayaknya Gue bakal coba cari Pemain akademi lagi Untuk kedua kalinya Mungkin 6 bulan juga Dan sama mungkin tujuannya ke Italia Buat sementara emang gue belum pake challenge Akademi dulu Karena You know Gue simpen buat nanti Rebuild berikutnya FC Komo Karena kita bakal main pake Akademi lagi Buat sementara sih Gak Begitu gue fokusin Untuk cari Ke negara yang gue inginkan dulu Itali yang paling gue fokusin Buat sekarang So kita bakal langsung liat dulu Buat rekaman transfer Kalian buat Ini Scouting and update kita Oke Mungkin kalau buat Di musim kedua ini Gue banyak banget buat Ngejual pemain Yang mungkin udah gak kepake Dan juga Nge-loan Banyak pemain akademi Untuk gue Bikin loan glitch Bisa aja Tapi ada Novakovich ini Striker Amerika yang gue jual Ke Philadelphia Pulang lagi ke MLS Good luck is there Dan ada pemain Suriname ini Gue lupa namanya siapa Pokoknya Hubs ya Tapi deh Gatau udah pemain dari mana Langsung gue jual Kalau usah Pusin pertama dipinjem deh Jadi gue gak tau siapa ini Marsetti gue loan dulu Ya tenang aja Nanti dia bakal Naik overall kok Karena dia potensial Lumayan tinggi kan Dan ini dia Richa Nio Raps Kita jual ke Sarditana Lifeback udah lumayan numpuk Soalnya kita Oke boys Jadi dia Signing yang termahal Buat Venezia deh Kita pulangin Bernardeschi ke Italia Ya kita tau juga kan Bernardeschi Dia mainnya di MLS Sama Toronto sekarang Kalau usah duetin Sama insinya juga Gue lupa Bahkan ada insinya Di Toronto Awalnya emang Niatanya tadi Pernah beli insinya Teman Kayak insinya Udah terlalu tua deh Jadi Ya gue incer Berardeschi aja sih Yang umur masih 30 tahun pas Atau masih 29 tahun Gue lupa Tapi kita beli Berardeschi sih Harganya lumayan Bargain 9 juta doang Karena titik lemah kita Apalagi buat bersain Di seri A Adalah di winger Jadi di wing kiri Gue gak tau ya Ceryship Bersih bisa naik overall Atau enggak Tapi ya Kita butuh banget Buat ini sih Tambahin kualitas tim juga Sehingga kita pulangin Federico Berardeschi Dari Toronto Untuk kembali ke Italia Sebesar 9,4 juta euro Oke Bulan pertama Sekalian update Langsung nemu yang bagus Kayaknya Yaitu Alessio Rossi Disini Namanya Enzo Ferrari Anjir Gue baru sadar Tapi gak begitu bagus Saya Jadi Alessio Ferrari 2,3 juta euro Langsung gue sign Jadi welcome Sisa nya langsung gue tolak Oke Gue hampir lupa Ternyata gue gak punya Back kanan Ini ya Rotasi Jadi makanya disini gue beli Zanotti Atau Zanoli Ada dua pokoknya namanya Yang ada Zanolnya Oh Zanotti Yang dari Inter Milan 5 juta disini Harganya lumayan Dan apalagi Buat rideback Kedepannya Itu titik lemah gue sih Tapi gak masalah Jadi buat pemain rotasi dulu Gue harap rideback yang sekarang Masih bisa berkembang sih Ya Candela sih masih bisa naik overall Jadi Ya not bad sih Gue harap Damage potensialnya Jalan terus sih Sampai akhir rebuild ini Oh Bentar Ini gue bisa ubah lifeback ke sih Kayaknya gue butuh lifeback buat Ya Musim mendatang Kayaknya Karena dia kaki kiri sih Jadi ya Kayaknya bisa lifeback deh Oke Gue bakal ubah Alessio Rossi Lifeback dari rideback Semoga mungkin Potensialnya Lumayan kejamin sih Soalnya 8194 Paling 85-an gitu Kalian lihat aja Ya gue gak bakal beli pemain lagi disini Karena transfer budget udah menipis 2 juta Efek gue datangin pemain Sama mungkin Ini sih perpanjang kontrak pemain juga Tadi kita cuman ini ya Beli 2 pemain doang Zanuti Soberadeshi Karena disini Right wingnya udah penuh Jadi makanya Biarkson Atau Biarkason Pemain Islandia kita Gue Lundu ke Monza Gue gak tau dia Potensialnya masih bisa naik atau enggak ya Popola disini Dia udah naik overall Oke Pemain-main akademi Gue learn semua deh Kalo Bianchi mungkin Kayak buat musim depan Bisa gantiin podian palo Gue yakin Svoboda juga disini Karena center back Gue lumayan penuh Pokoknya ada beberapa main Yang di musim pertama Gue gak tau Jadi langsung gue jual aja Bahkan kayak Marchetti disini Pemain duit akademi Itu perlu gue kembangin juga gitu So Kalo udah di kondisi squad Masih pada Ya 70-an semua Tapi kalo buat Busio Kayak bakal jadi pemain pertama Sama yang angka 80-an sih Ini gak tau juga Kita bakal langsung lanjut Tau ya buat ke depan Untuk liat progress Scouting and update Dan juga yuk akademi kita Awal gue nih TPN langsung promosi dia sekarang Cuman Ntar lah Nunggu dia berkembang dulu aja Oh oke Bulan kedua Gue langsung nemu Dua nih yang bagus Yang bagus kayaknya Federico Rizzo 325 Tapi value-nya Atau dia bukan posisi semestinya Kayaknya dia center back atau apa Tapi harusnya CDM atau CM Gue coba ya Tain Dan tadi ada Marco Giordano disini Umur 115 tahun Harga lumayan Sama 3 juta Kayaknya langsung gue ambil deh Dan sisanya mungkin gue tolak aja Oke Mungkin kalo buat Rizzo Bisa gue ubah Ini deh CDM Gue coba ya Bisa right back sama Oke gue coba CDM dulu aja deh Soalnya dia long pass sama short pass Lumayan Visionnya juga lumayan loh Gue latih CDM Kalo buat Giordano Ini kayak winger gak sih Dari crossing dan lain-lainnya Dribbling juga Jadi bukan striker Oke gue ubah jadi left wing deh Karena dia kaki kiri dominannya Oke Itu dia Jadi hampir rata-rata Komen youth academy kita ambil Bukan posisi yang seharusnya gitu Tapi emang kayak gitu sih Oke kalo buat sementara youth academy Kayaknya gak ada yang bagus sih Jadi oke Gue langsung tolak semua Ini bulan keempat deh Oke Disini ada yang bagus deh Kayak oh tapi keeper Ini gak masalah deh Gue ambil aja buat keeper Meskipun keeper kedua kita Masih lumayan sih Terus disini Oh ini kayaknya potensialnya Gak begitu terjamin Oke Kayak gue tolak semua Oke Jadi tadi kita udah nemu keeper Buat kedepannya Lumayan sih Ini silvestri tadi Dan kayaknya Alessio Rossi Langsung gue promote sih 66 loh Bisa langsung Jadi left back cadangan gue nih Misalnya mungkin gue simpen dulu Dan semoga nanti pas gue mau promote Jangan kelewat deh Giordano kayaknya disini masih ada Room to growth sih Karena umur 15 tahun Jadi baru bisa dipromosi Kayaknya di musim depan sih Itu aja Oke ternyata ini ada CAM gue Yang tiba-tiba pengen pindah Ke klub lain gitu Kalau salah namanya Nicola Lela kah? Nah itu resmi gue jual Nah ini dia Lela gue jual Ke klub Bruhe 3,1 juta Dia udah gak betah Sorry Namanya Nunzio Lela Itu dia Perlu ucah yang baru kah? Tergantung Yut akademi gue sih Gimana? Sekalian bulan terakhir Ini gue gabung Sama yang Desember deh kayaknya Oke Kelihatan yang sejauh ini Belum ada yang bagus Gabriel Ferry Oke Mungkin kurang disini Tapi Iya Kita lihat yang lain dulu deh Ada Leo Bentar Leo Kasadi potensial lumayan terjamin Cuman overallnya kecil Dribbling dia 73 Ya kalau ada yang hijau Biasanya Lumayan terjamin sih Kalau Ferry Gak ada yang hijau Sama sekali Ya kalau Kasadi disini Kayaknya bagus deh Atau gue coba cari lagi yang ke bawah Ini ada yang 71 Christian Sorrentino Ya Ini juga lumayan terjamin Tapi Dan pastinya dia bukan Striker atau apa ya Gue coba ambil dulu aja Kalau bisa emang Gak bagus yaudah gitu Tapi ya Sorrentino gue ambil Kasadi juga agak gambling Tapi gue ambil juga disini Lunya gak begitu mahal Tapi Potensial tadi bagus deh Iya kali gue nemunya Winger lagi gitu Gue gak terlalu butuh Winger Kalau buat Sorrentino Iya sih Dari kelihatannya Winger ya nih Mungkin gue latih jadi Right wing Kasadi Oh ini Bentar Dilihat kayaknya Di CAM sih Oh CAM 4 minggu Oke Bentar CAM atau Striker Oke Mungkin CAM aja deh Karena gue butuh CAM ke depannya Itu dia Nanti ada yang langsung Gue promote Atau mungkin Silvestri Langsung gue bisa promote sih Oke Sisanya mungkin masih stay dulu Gue gak tau nih Sorrentino kayaknya gak terjamin Begitu bagus deh Oke Mungkin Rossi gue coba loan dulu aja ya Siapa tau nanti musim depan Bisa langsung jadi Leftback utama Kalau misalnya Kalau misalnya Mungkin overall udah berkembang banget Jadi disini Buat Rossi Leftback akademi kita Yang barusan kita cari Di bulan pertama Gue loan dulu ke Bruhe 6 bulan Dan tadi tuh Kalau salah Silvestri Keeper kita juga Itu gue loan dulu Jadi mungkin buat rekapan transfernya Cuma ada Lela Yang pindah Dan sisanya gue loan Cuma pemain keluar doang Gak ada yang masuk Tapi kita banyak pemain akademi Yang bisa Lalu kita kembangin Jika mungkin gue skip dulu ke depan Dan nanti lihat Perkembangan Newt Akademi kita sih Oke pembuktian nih ya Kita ubah posisinya Kasade sama Sorrentino Kasade jadi CAM Bisa naiknya Itu tinggi banget Buset 68 Plus 14 Buset deh Tapi gila Bakal jadi CAM cadangan kita sih Boleh langsung gue promote kayaknya Dan Sorrentino disini Sorrentino Eh sorry Sorrentino Change position Oke dia gak naik overall disini Jadi agak mengecewakan Tapi tetap kayak gue latih Di winverted winger Kasade disini yang paling Gila Memuaskan hasilnya Mungkin gue bakal coba chat Iya Gue coba shadow striker dulu aja deh Dari dribbling udah lumayan sih Atau mungkin gue simpen dulu Terus nanti kalau dia Minta Mau dipromote Langsung gue promote deh Oke tadi Kasade kayaknya udah minta dipromote sih Udah naik overall juga Minta lagi bisa overall 70 tuh Oke Langsung gue coba promote Dan Sisa ya mungkin gue simpen dulu Baru nanti di akhir musim Langsung gue promote Awal-awal kita di seri A Mungkin ini bukan start yang lumayan bagus sih Apalagi kita harus menelan kekalahan Dan sempat hampir kebantai juga sama Napoli Tapi disini deh Kita berhasil buat finish di Kompetisi Eropa loh Ya di spot kompetisi Eropa Cuman Antara di Europa League Ataupun French League Oh oke Kita disini berhasil Buat finish di Eropa League Peringat 6 Kalahin Napoli Gila Paling kita tau juga Napoli tadi Gila Kalau dibandingin sama kita Kita kalah head-to-head banget Sama Napoli Tapi Napoli juga Ternyata banyak banget Draw sama kalahnya juga Kayak kita Ini kalau buat tim Peringkat 3-2-1 Itu udah Impossible Kekejar sih Bahkan kayak tim Roma gitu kan Itu di bawah kita loh Finish ya Ini aneh banget Coppa Italia juara Inter Milan Di derby Milano disini Kita yang kemana nih Quarter final Kalah sama Milan ternyata Benfica yang juara Super Cup Nice City gila Back-to-back UCL Udah 3 kali Udah mau ngejar Madrid nih Final lawan Inter lagi loh MBU yang juara Europa League Wow Bakal derby Manchester Di Super Cup Dan Aston Villa Yang juara konferensi Gila Kompetisi Eropa Didominasi sama Inggris Jadi itu dia Venezia bakal main Di Europa League Di musim ketiga rebuild nanti Oh ini buat squad kita Oh Pantas Pusio 8-1 Pojan Palo Udah 80 Gue gak tau ya Musim depan dapat budget berapa Kayaknya gue butuh Left wing baru deh Bergantung juga sih Buat kedepannya gimana Tapi disini gue bakal langsung Promote semua pemain academy gue Giordano ini bakal jadi Left wing cadangan gue sih Kayaknya buat musim depan Dan semuanya pokoknya gue promote Dan ini buat Statistik pemain-main kita nih Pojan Palo Ya disini Pecala goal terbanyak Pusio juga lumayan banyak Dinyetak goal Dan bikin asis juga Beradeshi ini Di luar rugaan Masih bisa naik overall Bikin goal Dan kontribusi Pokoknya goal plus asis itu Gila sih 31 Dari 38 pertandingan Komain yang paling GG Terus ada Olivier disini Sebagai super sub 10 kali main 8 kali ngegoalin Kandela ternyata masih bisa naik overall Jadi kayaknya gue bisa simpen dulu It's S udah plus 4 Bahkan kenapa jadi kapten dia Oke ini agak aneh sih Ya padahal kaptennya Bisa aja kayak dikasih ke Tom Haye mungkin Atau ke Atau ke Berardeshi gitu Tapi Gak Otomatis Dikasih ke si J.I.I.Ces loh Agak aneh Oke kita bakal langsung Mulai sih Season ketiga Kita bakal berjual di Europa League Oke musim ketiga Langsung kita mulai disini Dengan ngejual Beberapa pemain nih Tentunya gue butuh Keeper baru kayaknya Jadi Joronen Perlu gue jual Ini kalau gak usah Winger Islandia gue Resmi gue jual Di Arkason Gue jual ke Famalikau 1,5 juta Musim ketiga Karena petinggi klub Igen sedikit ekspansi Buat bisnisnya Dan apalagi kita harus Bersaing di Europa League Jadi kita dikasih Transfer budget Cukup banyak Dan apalagi disini Kita sedikit Melakukan renovasi Stadion Yang dimana kapasitas Awal stadion Venezia disini Cuma 10 ribu Jadi 40 ribu Dan pastinya juga Kita harus upgrade Squad kita Untuk meningkatkan Kualitas Supaya bisa bersaing Di kompetisi Eropa Dalam musim datang Dan ini dia Rekord transfer kita Kita beli keeper baru Caprile Gue bahkan lupa Caprile Aslinya mainnya di Napoli Jadi keeper cadangannya Alex Meret kan Tapi Dia kalau misalnya Di Empoli juga lumayan bagus Jadi ini dia Kita langsung kesainnya Caprile yang kotraknya Abis Di akhir musim ini Humpung harganya murah Jadi makanya Ya Joronen Bisa langsung gue ganti Gitu Soalnya Joronen juga udah tua Dan kayaknya udah susah Naik overall dia Ya kalau keeper gitu kan Kadang suka late growth Tapi kadang Sudah suka Susah naik overall Dan ini dia Caprile Resmi bergabung Ke Venezia Untuk menjadi keeper Utama kita Yang kita beli dari Napoli 21,5 juta Untuk Caprile Welcome to the club Saatnya kita cuci gudang lagi Ini kongsa Centerback asal Kroasia gue Langsung gue jual Oke ya udah Numpuk sama main Akademi kan Jadi makanya Baiknya gue jualin Oliver ini striker Cadangan kita Atau super sub Kita di musim sebelumnya Langsung gue jual ke Norwich Dan ada Sverko disini Centerback Kroasia kita Langsung gue jual ke Rangers Karena centerback Youth Academy kita Udah lumayan berkembang Jadi bakal kepake banget Dan ini dia Jesse Joronen Lucunya Dia pulang lagi Ke klub asal Yang ngebesarin dia Ya Nanti gue akan pasti Liat nih Pokoknya ada beberapa Main Youth Academy Yang langsung gue Loon Giordano disini Nanti juga bakal balik Dan langsung berkembang Nah ini Jesse Joronen pulang lagi Ke Fulham Gue pulangin 4,8 juta Jadi good luck kesana Kita udah punya Caprile Yang bakal jadi Keeper endgame kita Sampai rebuild ini Beres Mungkin Oke Legenda Real Madrid Resmi gue jual Denis Cheryshev Ya Disini umurnya udah tua banget Makanya kita butuh Left wing baru sih Jadi good luck kesana Buat winger Rusia kita Denis Cheryshev Ya resmi pindah ke Klub Sebrang Monza 2,5 juta kita jualnya Karena mungkin gue udah Happy banget Sama kondisi squad Apalagi dari Perkembangan Youth Academy Yang mungkin gue loan dulu Nanti bakal pulang Mungkin di tengah-tengah musim Alias di Loan glitch Tapi ini Gue beli left wing baru Karena kita tau Cheryshev Udah resmi kita jual Jadi butuh Left wingnya Lumayan Ya kualitasnya Lumayan tinggi gitu Gue nge-sign Cancillary Ini salah satu Winger Italia Yang terlupakan sih Menurut gue Karena gak tau kemana loh Karena beberapa Tahun yang lalu Dia sempat nge-hype Buat cancillary Kita Sini beli Dari Lazio 16 juta Welcome to the cup Buat cancillary Kita bakal coba balikin Karir dia lagi nih Oke udah sampai deadline Di sini Sebenernya gak ada Pemain yang bakal Gue beli lagi sih Kita cuman beli 2 pemain doang Tapi banyak banget Gue ngeloon Pemain-main Akademi gue nih Silvester udah naik Sorrentino udah naik Jadi 64 Kasadei Pusat 273 Popolars udah 65 Cancillary tadi kita beli Bayer Belum naik overall Sanya sekali Rizzo udah lumayan naik overall Jerry Sheff tadi kita jual Lumayan kita jual Giordano Sepertinya udah naik overall dia Giordano ini kita jual tadi Sverco kita jual Ini kita cuci gudang sih Sebenernya di musim ketiga Caprile tadi kita beli Dan Biarkason yang kita jual Jadi cuman beli 2 pemain Jual banyak pemain Ngeloon banyak pemain juga kita Buat keluar klub Dan ini buat kondisi squad Udah bayikan 80-an mungkin It's a 178 Caprile 79 Ya ini perkembangan udah luar biasa Menurut gue Tinggal kita lihat buat Persaingan di Europa League Apa kabar? Dan kita bakal cek dulu grupnya Juga nih Bawad budget masih banyak Cuman kayaknya gak bakal gue pake lagi sih Buat winter transfer nanti Oke grupnya disini lumayan sih Frankfurt, Midgilland, sama Malmo Minimal kita peringkat kedua Itu udah bagus sih Yuk langsung kita lihat aja Eh sorry sorry Kalau buat Europa League gak terlalu gue fokusin Jadi gue skip sampai ke akhir musim ini aja deh Sampai beres Oke ternyata ada pemain yang Gini gak betah Jadi langsung gue jual aja Antonio Candela Kayaknya udah disaingin sama Zanotti sih Kita coba jual ke Atletico 26 juta deh Karena dia tadi ngincer banget nih Buat si Candela Si Mion dari tadi Oke 26 juta dia mau Harusnya bisa sih gue tawar 27 juta Cuman yaudah biarin deh ya Semoga diterima Dan gue tak kesan buat Candela tuh Yang bergabung dengan klub barunya Atletico Oke Venezia berhasil untuk dapet spot di UCL Kita finish peringkat keempat Beda 2 poin dong sama Roma loh Eh itu Milan gila sih dominasi banget Beda berapa poin tuh Sama 7 sama Inter Tapi gila sih itu Udah gak ada saingan Milan Oh shit Kita kalah di final Coppa Italia Lewat adu penalti lawan Milan Dan disini Manchester City yang juara Super Cup Dortmund yang juara UCL Bisa gini deh Yes Kenapa final lawan ketemu sama Celta gitu Tapi hey I take it Gue dapet Piala Europa League disini Tapi finalnya padahal kita ketemu sama Arsenal Kita okey banget disini Kita kan lawannya Celta gitu Yang gue gak tau Celta sekuat apa Dan lawan PSV di quarter final Roll of 16 ini ketemu sama Roll of 16 Ya padahal lawannya susah-susah loh kita Oh tapi kita juara grup disini Nice Club Bruyne yang juara Conference League Ternyata disini Dan Napoli kalah loh Gila Dan ini World Cup Ya pokoknya menarik sih Venezia disini Gue pengen liat dulu buat Perkembangan pemain kita Ada tadi pemain Akademi Yang gue langsung pulangin Dan ternyata Long Glicu lumayan jalan sih Jadi kansileri udah 82 Pirola masih stack 79 Ya It's just 80 Caprile udah 85 Ya ini udah bagus sih squadnya Tinggal gue beli CDM baru deh Kayaknya Cusan sudah gak bisa Naik overall Jadi Ya Musim depan kita bakal coba Beli CDM baru Kita bakal langsung mulai Saja mungkin Sebelum Sebentar Sebelum kita mulai Gue bakal lihat dulu Buat goal terbaiknya adalah Bernardeschi Busio Ternyata disini ada Peringkat kedua Ada Bianchi juga Ternyata lebih rajin main Ketimbang Pojanpalo dia Sorry Lebih Sering nyatak goal Tapi Pojanpalo Lebih banyak mainnya Oke Kansilernya juga bisa dibilang Pembelian yang sukses Sudah plus 5 Overallnya Giordano ini Tadi gue pulangin Ternyata loan glitchy jalan deh Dia udah main 7 kali Dan bikin 7 asis Sato kita di CAM kita Kasade juga Sudah plus 9 Tapi tuh pas Ini tuh masih 75 kan Tapi gue langsung coba Ini kan Cancel loannya Langsung 77 Sekarang udah 79 Jadi udah bagus ya Eh gue musim depan Jual si Busio deh Karena Biar si ini Dapet Jam main juga sih Kasade nya Dan kalo buat dari Value disini Kalian bisa liat Pemain termahal ada Caprile Jelas Busio Dan kemudian ada Bianchi Yang akan menjadi striker utama Kita musim depan Yang musim depan Kita bakal sedikit Rombak sekuat sih Jadi Well itu dia Kalo buat market value Kalian bisa liat sendiri Tapi paling mahal Adalah Caprile Dan kedua Busio Kan si Lieri juga bisa dibilang Pembelian termahal sih Termahal tapi worth it Oke Oke kita bakal langsung Mulai saja Musim Keempat Oke ini candela tadi Yang resmi gue jual ya Ke Atletico Jadi good luck disana Tinggal kita langsung Rombak squad Di season keempat ini Oh shit Oke ini season keempat Gue langsung jual Gianluca Busio nih Dan Ini record transfer Buat Ini sih Penjualan kita Dan disini kita jual Busio ya Karena Real Sociedad 75 juta Ya tadi ditawar sama MU Tapi MU Nolak 75 juta gitu Tapi malah diterima Sama-sama Sociedad Jadi Oh good luck disana Buat Busio Oke Cousons disini Resmi kejual Jadi gue langsung coba Beli CDM baru sih Gue gak tau ini Paling CDM yang Pengalamannya sih Gue gak mau nyari CDM yang Potential tinggi Tapi overall masih kecil sih Karena kita disini langsung Bersaing di UCL Jadi good luck disana Buat Cousons Yang kita resmi jual Ke Everton 16 juta Gue baru sadar Mini face-nya masih Pake baju Bayer Dan juga ini adalah Salah satu striker Yang cukup sukses Juga bersama kita Ngebawa kita Dari seri B ke seri A juga Sempat juara Europa League Berkat dia Jadi good luck disana Buat striker Finland andalan kita Pohjan Palu Ke Valencia aja nih ya 35 juta Jadi sempet ditawar sama Lupa apa Marse gitu Tapi yaudahlah Good luck disana Oke Karena kita butuh striker cadangan Jadi disini Gue langsung beli aja Boni Jadi welcome to the club Buat Boni disini Yang akan menjadi striker cadangan Karena kita udah jual Pojan Palo Dan apalagi bakal pake Bianchi Striker Academy kita Boni disini bakal jadi Ya second striker Semoga jadi super sub yang bagus Dan disini gue beli Simone Pafundi Yang dapet real face juga Kalau usah Dari beberapa update yang lalu Tapi Pafundi disini Bakal jadi cadangannya Kasade CAM andalan kita tuh Yang dari Academy Kita beli dari Torino 17,5 juta Harga yang cukup murah loh padahal Oke Ini dia Big signing kita Untuk musim keempat Langsung beli Ini buat CDM Andalan Alhilal sih Atau CDM andalan Portugal Ruben Neves Sebentar Ini kenapa Belum di update mukanya Kalau sempet gue liat juga Di trailer Euro Ruben Neves sempet face update Tapi Whatever Kita disini langsung Ngesign dia dari Liverpool Yang bisa dibilang harganya Relatif Apa ya Buat overall tinggi Agak bisa dibilang mahal Dibilang murah juga Iya gitu Mungkin efek Umur juga Yang udah 29 tahun Mau 30 tahun Buat Ruben Neves Jadi kita dapetin Ruben Neves dari Liverpool Sebesar 69,5 juta Welcome to the club Apalagi buat Menggantikan posisi Cousons Dan kita harus bersaing Di UCL Jadi harus Mingkatin kualitas tim kita Welcome to the club Dan ini akan menjadi signingan terakhir kita Di season keempat Beli Vinicius Tobias Buat jadi cadangan back kanannya Zanotti Jadi welcome to the club disini Buat Vinicius Tobias Kita beli dari Villarreal 8 juta Karena mungkin ya Kalau misalnya gue beli Pemain cadangan Yang overallnya gak jauh beda Dari pemain inti kita Itu kadang malah Lebih sering dimainin Buat pemain cadangan loh Kalau buat PC match Itu aneh banget Jadi welcome Oh oke Kita udah sampai deadline day disini Kita tadi cuman beli Beberapa pemain doang Empat gak usah Agak sedikit buat rombak squad Ada Vinicius Tobias Ruben Efes Boni dan Pak Fundi Yang kita beli Pojan Palu kita jual Bertinato Keeper kedua Kita dari awal musim Langsung gue jual ke New York City Cousons gue jual ke Everton Ada Busio yang kita jual Ke Real Sociedad Dan ada Anderson Yang gue jual ke Montpellier Agak sedikit cuci gudang Tapi semoga worth it Dan nambah kualitas squad kita Dari hasil pemain pemain kita disini Oh my god Oke Kalau ini buat klub lain nih Rodrigo pindah ke City Pasti deh Wajib dia Gabri Veiga pulang lagi ke Eropa Atau ke negara Brexit Terus ada Darwin Nunes disini Ke Atletico Boniface ke Spurs Avertz ke Roma Kunde ke Juventus Oh ini Gila sih Kalau buat Dari tim-tim Italia Pemainnya mantep-mantep Dilihat Koku ke Liverpool Karena buat ngegantiin Ruben Efes yang pindah Terus Koke Leverkusen Dan lain-lainnya disini Ya bahkan kayak si Ruben Efes Masuk daftar Ini ya Rekor transfer Oke ini buat kondisi squad kita Isi 26 pemain Tapi udah banyak yang berkembang juga Jayitses bahkan masih bisa naik overall Pirola juga Caprile disini hebatnya Udah naik overall di 87 sih Dan Bernardescu 82 Bianchi 84 Ya pokoknya udah mantep sih Tinggal kita lihat nih Grup UCL kita apa kabar Oke ada City, Bilbao, dan Donets Ini gue yakin Atletik Bilbao Isinya bukan Pemain Basque semua sih Tapi City akan menjadi Ini sih Tantangan utama kita Di grup ini Yuk langsung kita lihat aja Hasilnya Kawan City Bilbao, dan Donets Di grup stage Champions Sekini buat Venezia Holy shit Disini Manchester City Gak lolos Ke babak enam Sebesar Mereka kalah 1.0 Sama Atletik Bilbao Tapi kita kalah sekali Sama City Rao, kemudian Menang Menangnya 4 kali Kita lumayan Dominasi sih Buat grup ini Bisa dibilang ini grup yang Cukup Tetat sih Saingannya Ralf 16 Kita ketubuh sama AS Monaco Bilbao Langsung ketubuh sama Bayer Ini masih banyak Beberapa underdog juga sih Kayak Wolfsburg Salzburg Ya pokoknya menarik sih Buat dilihat Langsung gas Buat lawan Monaco Di Ralf 16 Langsung main di Kandang mereka dulu ya Black pertamanya Oke jadi dia Langsung kita mulai saja Untuk lawan Monaco Disini Squad kita kayak aman-aman aja Gak ada yang dapet injuri Atau apa kan Paling Stamina sedikit Terkurah sih Gak masalah Yuk langsung kita mulai disini Ini buat line upnya AS Monaco Dari Charlize Toyodice Miretti Miretti Ya line upnya cukup menarik sih Terus gue bilang Karena kayak ada Gvardiol juga tadi gue liat Disini hasil 1-4 buset dibantai Berat gol dari Zanotti Kansilieri Beradeshi Dan Kansilieri Gila Langsung kita gas Untuk second leg ini Mari kita mulai saja disini Buat lawan AS Monaco Langsung main di home ground kita Dan kalau buat line up Mereka gak jauh beda ya Disini Kayak Tetap mainin Gvardiol Livakovic Johan Void Goulovan juga masih ada ternyata Oke Beradeshi gak bisa kita mainin Oke Jadi disini gue bakal ganti sama Mungkin Giordano aja disini Dan masukin Ini gue bawa Rizzo Ya gue bawa Rizzo Dan mungkin bawa pairingnya aja Berapa film Papundi lagi capek banget disini Kalian hasilnya 0-2 Tapi kita lolos ke quarterfinal Hampir kena comeback ya dah Yuk langsung kita gas Buat main quarterfinal Kita gak tau nih Bakal ketemu siapa Oh Ketemunya sama Liverpool kita Dan langsung main di Anfield nih Buat first legnya Langsung mulai saja disini Mereka bakal ketemu sama Pemain mantannya itu Ruben Neves Baru kita beli di musim ini Mereka punya Ronald Arau Terus ada Alejo Feliz Ada siapa lagi deh Ada Edwards Gakpo Masih ada Alexander Arnold juga disini Dan kemarin mereka beli Koku juga ya Oke kita bakal langsung Mulai quick sim Langsung liat hasilnya juga Gue satu buat di first legnya disini Goal dari Tasman Tapi gue harap sih Second leg kita Masih ada harapan buat comeback sih Oke langsung kita mulai aja disini Buat second leg Lawan Liverpool Ini buat line upnya Gak jauh beda juga Paling beda di left back Dan ya Langsung kita mulai saja disini Kita masih tertinggal Satu goal Tapi kondisi squad Kita capek banget Dan liat hasilnya Dua sama Kita gak lolos Buat di Musi pertama ini Ke semifinal Goal dari Giordano Dan Bianchi Oke tough luck Masih kita lanjut saja Ke musim kelima nih Gue langsung skip ya Ke akhir musim keempat ini ya Holy shit Kita cukup dominasi Di seri A disini Beda 8 poin Sama Inter Milan Napoli dan Juventus Juga disini Yang lolos ke UCL Ini persaingnya Cuman berdua doang sih Buat title race ya Inter sama kita doang Oh oke Buat EA Sports Super Cup Atau Italian Super Cup Venezia yang juara juga Final oleh Napoli Dan Venezia juara Coppa Italia Pertama kali kita menangin Domestic Tribal sih disini Dan Super Cup kita juara loh Gila Kalau bisa kita bisa Juara apa ya Final UCL ya Kita bisa menangin 5 piala loh Dalam satu musim ini Dan juara ternyata PSG disini Oke Juventus nih juara Europa League Dan Tottenham Hotspur sih Juara konferensi Ke akhirnya mereka bisa juara juga nih Dan itu dia Jadi Venezia lumayan sih Dapetin 4 piala loh Dalam satu musim ini Dan ini buat perkembangan pemain kita Udah bayar yang 87 Back kita masih pada Staff 83 nih Apakah musim depan Perlu gua Bikit rombak Total Center back Eh iya deh Berdesi bahkan Masih bisa nge-offeral loh Hebat ya Wow Kita liatnya buat musim depan Apa kabar Eh kita butuh Nambahin kualitas tim juga sih Kalau disini Gold terbaik cetak oleh Bianchi Seperti biasanya Jordano disini Lebih sering main Ketimbang Kansileri Ini agak aneh Bernadesi disini Nyetak 20 gol Asaday ternyata Buat penggantinya Busio Dia gacor juga sih Udah plus 8 Nyetak 12 gol Dan bikin 17 asis Ada Ruben Neves juga disini Lumayan Kansileri juga oke Dan Rossi disini juga Udah plus 7 loh Buat live back kita Pavondi juga jadi Super sub lumayan Dan Marchetti juga Bentar Oh center back Bentar Pirola Enggak nih Mainnya pada sama semua Ada Ya kecuali mungkin Mayor ya disini Tapi Marchetti juga Udah naiknya tinggi tuh Overallnya Dan Well Kalau bisa dari Market value Yang paling mahal Ada Alessio Rossi disini Ya kayaknya Buat musim depan Gue fokus buat Pilih dua pemain doang Paling buat center back Atau CDM baru kan Gue liat nanti Tapi Ya itu dia Sehingga kita bakal Langsung mulai saja Musim kelima nih Gue harap kita bisa Loos jauh di UCL sih Atau mungkin bisa Nyampe semi final aja Udah bangga gue Oke ini dia Season kelima Ada good news Sama bad news ya Kita dikasih transfer budget Lebih banyak-banyak Tapi Kita butuh banget Amunisi Atau nambahin kualitas Tim sih Tiga disini Pirola Langsung gue coba jual Ke suceder Mungkin gue tawar 50 Juta Gak usah pake Tukar pemain juga sih Dan dia mau 50 juta Buat Pirola Oke Gue bakal coba Beli center back Yang proper disini Apalagi kita harus Berusaha buat juara UCL Bad news ya Yes Bad news ya Tom Haye Atau Tom Haye Bakal Retiring At the end of this season Jadi kita bakal coba Kasih kado Pensiun yang luar biasa Yaitu Piala UCL Buat di season kelima ini Jadi kita bakal Langsung coba Gaskan untuk Ya Merombak Satu tim kayaknya Bahkan disini kayak CDM asal Amerika kita Turner Testpad Harusnya ini pemain yang Apa ya Buat jangka panjang gitu Di rebuild Cuma niatnya emang Langsung gue jual Karena overall Dan stuck di 85 Jadi gue takisada Ini pemain bawaan Dari owner Amerika juga Atau presiden This is business Ya sebenernya Coba buat bisnis doang sih Tapi kita disini Bakal coba Datingin CDM asal Italia Yang murni CDM Nah oke Jadi dia Kita langsung beli Locatelli Buat mengganti Ia Tanner Testpad Yang pindah ke PSG Sebesar 80 juta Dan ini buat Locatelli Kita tadi Beli harganya Cuman 73,5 juta Dari Wolves Gue kira masih Juventus loh Jadi Welcome to the club Gue gak bisa Tahan tawa Gila Ini Kalian pasti tau Ini siapa Ini adalah Giorgino Scalvini Ya pemain Atalanta Centerback Dia harusnya Dapet real face kan Tapi disini Belum di update Jadi face nya Masih pake placeholder Jadi kayak Mega mind Anjir Tapi asli ini Sumpah apa-apaan Dan Scalvini Dengan buka placeholder Jadi welcome to the club Buat Scalvini Buat pegatia Pirola Yang bakal pindah ke Sociedad Giorgio Scalvini Ini dia 70 juta Kita beli dari Lester City Yang mukanya itu Entahlah kenapa Belum di update Sama EA Kayak gue butuh Gue gak tau ya Kayak butuh Paling satu pemain lagi Yang perlu gue beli sih Tapi ini Pirola Yang bakal langsung pindah ke Sociedad Akhirnya langsung di resmiin Butuhkan waktu yang cukup lama juga sih Dijual 50 juta ya Tadi Hasil negosiasi Jadi ya Gue taksar Dan ini akan menjadi signingan terakhir kita Di season kelima Beli left back baru Osterfolde Pemain keturunan Indonesia juga disini Gue gak tau Dia Kalau buat jadi left back Pasti bisa naik overall atau enggak Tapi ya Welcome to the club Buat Jaden Osterfolde Yang kita beli dari Vitoria SC Kalau usah dia baru pindahnya di Ya pokoknya kontraknya habis Lalu pindah ke Vitoria aja Dan kita beli 20 juta Jadi harga yang cukup worth it Buat jadi cadangannya Rossi pemain juta Akademi kita di left back Deadline day Jadi kita gak bakal beli siapa-siapa lagi Terakhir kita beli Jaden Osterfolde Dan budget Pasti sisa 90 juta Sebenernya kita untung Sudah dari hasil jual pemain ya Apalagi banyak banget Pemain gue jual di musim ini Osterfolde tadi kita beli Dari Vitoria SC Pirola kita jual Ada Lokateli kita beli Dari Wolves Scalvini kita beli dari Leicester City Puken pemain Italia ada perlulik Langsung gue pulakin semua Tesman disini Gue langsung jual ke PSG 40 juta Di hari ini gue jual ke Leicester Dan ada Svoboda Yang jual ke Mainz Jadi ya 3 pemain asli Bawaan Venezia Langsung resmi gue jual Dan sisanya disini Kita beli 2 pemain Italia Yang lumayan cukup solid Buat squad kita Dan ini buat hasil squad kita Jadi Gue baru kepikiran Kansileri ternyata Dia tuh posisinya Bentrok sama Giordano Di left wing Dan si Berardeschi Kayaknya udah drop overall Kayaknya Jadi makanya Kansileri gue jadikan ke kanan Giordiano dari Left wing utama kita Jadi disini Kalau dilihat Ada Empat pemain Dari Akademi loh Di starting line up kita Dan J.I.C.S. Setup jadi kapten Lokateli ini Dia naik overall Kayak efek yang Glitch delegate Pasti jalan tuh Jadi kalau misalnya kita Delegate transfer Itu Ya overall pemainnya Masih bisa naik Karena potensial Tiba-tiba jadi Plus 1 atau plus 2 Ya itu beruntungnya sih Kenapa kita harus Delegate transfer Bukan di negosiasi Ya Jadi squad udah bagus Tiga kita lihat Buat grup Uchel nih Bersaingnya sama siapa aja Oke Leipzig Sevilla Rangers Ini grup yang cukup Straight forward Atau grup yang Bisa dibilang Agak lumayan mudah sih Tapi gak tau juga Kita bakal langsung lihat nih Hasil dari grup H ini Dengan Venezia Prosesnya seperti apa Oh shit Gue baru sadar Bianchi bisa pedagiin Yang player of the year Tahun 2027 Ya wajar sih Dia umur masih 19 tahun Overall 8-9 Dan boundor winnernya adalah Kilian Mbappe Oh masa musim sebelumnya Oh iya PSG juara Uchel Oke Ini hasil ya Kita berhasil juara grup Kalah sekali doang disini Dan itu Sevilla sama Leipzig dan Rangers Malah yang rebutan Buat posisi kedua loh Grup yang lumayan ketat sih Bisa gue bilang Kita kalah sekali Bahkan sama Rangers loh 3-2 Di pertandingan terakhir Kita lihat di round of 16 Bakal langsung ketemu Sama Manchester City Oke Tapi ada beberapa tim Underdog lainnya Kayak Villarreal Mungkin masih ada Tadi Marseille Mungkin Leverkusen Pokoknya kalau udah di musim-musim Akhir dia OP sih Dan kayaknya Yakin gue itu Leverkusen bisa ngalahin PSG So kita bakal Langsung mulai Buat lawan City Main di Etihad dulu First leg-nya Oke Kita langsung mulai disini Dengan lawan Manchester City Dengan squad mereka Yang Saya bilang Lumayan sih Masih ada Ruben Dias Kimmich di kanan Oh iya mereka beli Rodrigo ya Gue lupa Ada Sergio Gomez Dan ya Atau beberapa pemain lainnya Bahkan Rodri jadi CDM loh disini Pemain kita belum terlalu Begitu sehat disini Oke Mungkin gue disini bakal coba Mainin Agak sedikit rotasi kayaknya Ya Gue mainin Pak Fundie aja disini Dan kita bakal Langsung mulai quick sim Di Etihad Hasil 2-3 dulu Berkat goal dari Phil Foden Kansileri Boni Dan juga Ruben Nevesh Kita langsung mulai Buat main di home ground Kita di second leg nya Gue lupa nama home nya apa Oke Langsung kita mulai disini Buat second leg nya nih Kita unggul Satu goal dari Manchester City Dan ini buat line up nya Mereka Masih pake line up yang sama Bahkan kayak Rodrigo disitu Tetap jadi center back Miguel Oh tapi Miguel Sekarang main di left back Oke Dan kita langsung mulai saja Di Pierluigi Penzo Itu nama stadionnya Venezia Kita langsung mulai Dan hasilnya Dua sama Kita lolos Berkat goal dari Almada Kasade Giordano Dan ada Erling Haaland Lanjut Buat main di quarter final Ya lumayan hoki sih Kita lolos Lama Manchester City Rough 16 Bahwa City adalah Raja terakhir kan Oh shit Benfica Oke Ini lawannya lumayan tangguh sih Apalagi mereka Beberapa musim lalu Juara Europa League kan Di rebuild ini Yuk Langsung kita mulai Gas kan Benfica ini line up nya Ada Kadio Glu Childroop masih ada Casey pulang ke Eropa Dan pulangnya ke Benfica Zino Debas Vanja Miancovitsavich Jadi keepernya Masih ada si Abah Oke Di back kanan mereka tuh Namanya salah iya A.Bah kan Andreas Bah Oh shit Oke Rossi disini left Ya kita mainin Osterwold dia aja Pemain keturunan Indonesia Langsung kita quicksimp Hasilnya Dua sama dulu buat Di first leg Kansilir dapet brace Dan Rollheiser juga dapet brace Pemain mereka Oke Kita langsung mulai Buat main di home ground nya Benfica di Estadio Dalluz Oke Kita langsung mulai disini Buat second leg nya Agret masih imbang sih Dua sama Kenapa namanya Estadio Do Estadio Benfica Atau itu nama buat UCL nya Masih inget gue emang Estadio Dalluz kan Oke Kita bakal langsung mulai Porter final Ini line up nya masih sama Ya Gustavo M Gue gak tau siapa Itu kayak pemain regen sih Langsung kita mulai Kasade disini agak lumayan capek Tapi Sikit agak gue paksain aja ya Hasilnya Oh Kita lolos Penalti ke semi finalnya Sampai dibawa aduh Penalti Gila juga sih 8-9 lagi Penalti shootout ya Marchetti golin It's a school in Kita gak ampe Penalti sama sekali kan Oh cuman Bianchi doang Damn Ngecawakan Dan kemudian Gerdano golin Ya sebenernya Extra time nya agak Boring sih Tapi gila sih Gila ini Sampai bisa lolos Penalti 8-9 Yuk Langsung kita lanjut Buat main di semi final Oke Langsung kita berusaha Leverkusen disini Gila sih Bersambu bisa lolos Sampai semi final Dan lawan lainnya Ada Bayer Muncin Sampai Madrid sih Oke Jadi ada perlawanan yang tangguh juga sih Kalau bisa kita lolos ke final Nah langsung mulai sih ya Buat Buat first leg nya main di home ground kita dulu Mereka punya Sesko Gakpo Gakpo ya pindah kesini bahkan Dan Remy Kenapa ya Remy Roe pasti pindah ke Leverkusen Wajib asli Terus ada Bremmer gila ini Kuat buat Line up yang asli Gak bohong gue It's just gue gak tau Kedapan happy Tapi kayak kontrak sih Nanti gue bakal coba perpanjang Gue sama dulu buat di First leg ya Goal dari Lopez Bianchi dan Cancillary Bianchi mau miss penalty Ih gila Mengecewakan Bianchi emang Oke jadi dia Buat second leg Sebi final Lawan Leverkusen Ini kayak ada pola sih Kayak dari quarter final Sebelumnya Kita tuh Pasti imbang dulu Terus baru nanti di second leg nya Pasti lolos gitu Tapi gak tau juga ya Buat Leverkusen yang kuat ini Tapi aggregate sementara Masih dua sama Langsung kita Mulai saja Semoga sih kita gak Lewat adu penalty Atau gimana gitu kan Tapi line nya pasti sama sih mereka Ya let's go Langsung kita mulai saja Quick sim Main di buy arena Hasilnya Yes Kita lolos ke final Tanpa lewat Extra time Atau bahkan adu penalty Berkat goal dari Giordano Cancillary Dan Cancillary Dibet brace Gila sih dia kayak player of the season Hampir tiap Pertandingan ucala Dia ngegolein terus Atau mungkin di Serie A Juga rajin golein tuh Yuk langsung kita lihat Final nya lawan siapa Antara Madrid Atau Munchen Oke Lawannya disini adalah Kunchen Bundesliga Bayer Munchen Oh oke Jadi ini pertandingan menarik Semifinal nya Buset Penalti 15-14 anjir Gue gak pernah liat loh Maksudnya di sim Atau gimana Penalti sampai 15-14 anjir Di career mode Itu gak pernah banget Tapi gila juga sih Buset Aduh penalti nya segit banget Tapi ya Oke Ketemu sama Munchen Dan ini buat Europa League Juara dalam Milan Lawan Arsendal Konferensi kejuara dalam Bilbao Oke Kayaknya gue gak tau ya Kalau si Tom Hei kan Soalnya bakal retire kan Atau bakal pensiun Dia kayaknya gak bakal main Di AFC Asian Cup deh Ada Dimainin Cuman nanti pas musim berikutnya Jadi pemain regen Kayak gitu deh Terus jadi buat hasil Dari Serie A Kita coba kalah 2 kali Beda 8 poin sama Napoli loh Tapi gila juga sih Tadi sempet digejar sama Milan Digejar sama Inter Yang posisi kedua nya Napoli Oke Jadi buat EA Sports Super Cup Kita juga juara juga Back to back Papa Italia juga back to back Final lawan Milan kita Jadi ada kemungkinan besar Kita bisa menangin 4 piala Di musim kelima ini Tanya kita Ya musim sebelumnya Kita gagal juara UCL Padahal bisa menangin 5 gitu kan PSG juara Super Cup Dan itu dia Lawan Bayar Muncin Yang lolosnya gila itu Kajaiban banget Jadi disini deh Tom Hei bakal pensiun ya Overall 80 dia Masih bisa naik overall Oke Ini mungkin momen tepat Buat gue Akhirin karirnya Tom Hei Di final UCL Jadi gue bakal mainin dia Karena Locatelli dapet kartu merah Ini gak gue sengajain Tapi tiba-tiba aja Dapet kartu merah dia Tadi ada chat Kalau usah dari Tom Hei Oke Dia minta main disini Mungkin gue bakal Ya Gue bakal mainin dia Pasti Pasti Buat di final ini Dan kita lihat dulu disini Buat stats pemain-main kita Goal terbanyak Seperti biasa Bianchi Giordano Kontribusi gola juga cukup banyak Kan si Lieri juga disini Ada Kasade juga Ini kayak Entah Sorry Kasade kayaknya menjadi Player of the Season kita sih Locatelli juga Ada Ruben Neves Zanotti juga lumayan disini Banyaknya tak goal Beridesi sekarang Rollnya jadi pemain rotasi sih Jadi Gak begitu gacor Seperti musim sebelumnya Dan anehnya masih bisa Naik overall loh Dan ini buat Kasade Jadi top assist Berlokatelli dan Giordano Zanotti sama Neves Juga assistnya sama Oke Jadi gue kayaknya Bakal coba startingin Tom Hei Atau gue mainin Osterfolde juga ya Jadi biar ada Tiga pemain keturunan Indonesia sih Kita coba Langsung lawan Munjen disini Dengan main Tiki Taka Ada Pakweta Pemain Ya you know Tepang Judi Dan kemudian ada Medina Ada Ben White Agak random terang sebenernya Langsung mulai disini Nah mungkin tadi Tom Hei Langsung gue bawa Mungkin pasti Rizzo di gue bawa ya Pasti ya Kalau bisa Locatelli ini Dan kemudian Osterfolde Mungkin gue bawa juga Gantian Rossi Dan Itzest tetap jadi kapten Ya sudah ready sih squadnya Jadi langsung kita Turunkan saja ke lapangan Kita bakal langsung main di Berabeu Sambil hujan-hujanan Ya langsung kita mulai saja Let's go Kita mainnya pakai difficult ultimate Dan semoga dilancarkan dengan baik Oke ada dia Buat intro pertandingan Final UCLnya Yang kelihatan ini benar Kayak di kota Madrid sih Tapi lucu juga ya Kalau misalnya finalnya Madrid yang lolos gitu Bakal main di home ground mereka Dengan King UCL Dan ini buat piala UCL yang bakal Langsung kita incar untuk menangkan Lawan Bayern München everyone Kontrol gue disconnected Fuck Oke langsung kita mulai Ya disini Langsung kick off dari Harry Kane Yang kayaknya mungkin di Bundesliga Dia udah tsunami trofi sih Gue yakin Bahkan dia bawa deklanasi juga Bawa banyak pemain Inggris loh Gila Oke Muncul langsung mainnya Kita akak disini Oh iya Scalvini itu Gue baru sadar Kok ada yang aneh Oh iya mukanya Oh Capri Lah Apaan anjir Buset baru aja mulai Gue gak Asli gak Gue gak ngejatohin siapa-siapa lah Anjir Apaan lagi Ntar gue liat dulu replaynya Gak jelas anjir Kan gue tackle bola Tapi kenapa Oh iya udah lah Gak tau lah Wasitnya mihak banget deh asli Oh itu harusnya kesave sih Tapi dia Marahnya ketian tadi Anjir hoki banget Bantuan hoki sih Bantuan wasit Anjir Gak jelas banget lah Maksudnya tiba-tiba Anjir Maksudnya Kalau bola Maksudnya kalau bola Belum dapet kan harusnya Gak udah gitu Ya anehnya maksudnya Tunggu kan kasar kan Yang main kasar siapa Tackle tackle Good 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 Osterfolde Oke Nah dulu Kasade masih bisa lari Langsung shooting Masuk Satu sahabat Langsung sahabat Ferezia Dan goal dari Leo Kasade Caham andalan kita Fair of the season kita juga nih Luar biasa Langsung kita bales tuh Setelah Ya itu Kejadian aneh juga Tiba-tiba langsung dikasih Penalty gitu Padahal tackle bersih gitu Gue pasti Gak Gak nangkep itu Kenapa bisa kayak gitu Tapi good goal Untung si Ponate gak bisa ngejar tadi Oke Ini Potsesau Ganggu juga sih lama-lama Nah itu tacklenya bersih loh Kayak gitu aja Puset udah gak jelas banget Asli Oke Let's go Yankee sendiri Gak ada support kah Oke Giordano Ntar gue bakal coba Bawa ke tengah Dan kansileri Dan shooting 2-1 Mantap sekali Permainan dari Ferezia Backnya dibikin pusing dulu Dan itu dia Baru tau ada selebrasi gini Tapi mantap sekali Kansileri Ya itu soalnya backnya udah Pada bingung semua Mau ngepressing Giordano Atau si Itu Kasade Tadi Ai 1-2 Goal dari Kansileri Tidak jadi bagus Kita mau nyari siapa tadi Nyari Megamind Oke Asli tadi gue gak tau Ngapain tadi Lucas Pacueta Tiba-tiba crossing Dapet Skalvini Oke Ya Frostafet cukup Solid sih buat kita Yang harusnya Ya bukan itulah Kita langsung lanjut aja Yang penting kita sementara Unggul Oke Endes Dipantulin lagi Nah gitu dong Bagus Masukkan si Liri Oke Bianchi 3-1 deh 3-1 Gila Tekor yang luar biasa Dari Jay Itses Buat cari Katsileri Katsileri Lari Cari Bianchi Bianchi lari dulu Buat gue cek backnya 3-1 loh langsung Permainan luar biasa Tapi emang kerasa banget ya Kalau bisa pemain kita udah pada ngebut Itu Kerasa OP ya Tim kita Ya bener aja Kayak Bang Jay aja Bang Jayadi Itu pacer 80-an loh Jadi Di center back aja Makanya kayak tadi Pemain-main ngebut Bisa langsung kekejar gitu Itu yang gue demen Oke Osterfoldi Main keturunan Indonesia lagi Pengahin Uset Baru 4 menit Langsung 1-4 Ajar Langsung 2 gol Kasade Dapet brace Mantap Gila Bayron udah capek deh Pasti Ya ini efek Kalau main Tiki Taka Full gegen pressing Ya Pada kelelahan semua Tuh kan kenapa sih Setiap gue Selebrasi loh Ini gue heran Taktik kebayin kok gini ya Maksudnya Carrie Kane-nya Sampai dimundurin Anjir Oke Konse saw Bahaya ya ini Oke Kenapa gue Nekl pemain gue tadi Oke Gue kasih Gue kasih Debut Konse saw Tadi Tackle aja Pemain gue Mega main Mega main Bukan scalfi Gue mau tackle Tapi kenapa telat mulu deh Tackle Ya ampunin mah 3-4 sih Gak mau di tackle loh Tadi Pemain tuh Diemin doang gitu Buset Disengajain banget deh Wow Tapi kalo gue kebobolan lagi Itu scripting banget Anjir Gue tadi mau tackle Tapi gak dapet-dapet Itu gak lucu Anjir Gak mungkin Gak mungkin loh Maksudnya di relive Kayak gitu kan Buset Oke Kayak 3-4 nya Gue kasih Tapi asli itu gak lucu banget Tadi Yang gue Ketiga Bayer Gue Maksudnya udah Mekl segala Cara Di pressing Itu Maka diem dulu Gitu Pemain gue Aneh banget Asli Tapi There you go At least Gue juara Meskipun Agak sedikit Ngeremehin Di akhir-akhirnya Dan ternyata Mereka ada Banyak Cool pembalasan Disini Tuh Gue bisa Kayak Ejo Dikat Kotet Seperti lagi Buat kotet Rebuild Karena next Kita bakal coba Rebuild FC Komo Itu buat Konten Rebuild berikutnya Skalvini Ya mungkin Kalo abis kontennya Kita bakal coba Mainin Kadang pemain lagi Dan Ini pemainnya Mungkin Yang sempet bersinar Juga di pertandingan Kualifikasi Piala dunia Kemaren Jadi ya Kalo bisa kayak Ejo Jangan lupa juga Would like Subscribe Dan mungkin share Ketemenin kalian Dan kita akhirin Langsung disini Kalian bisa langsung Ejo Trophy celebration Gue gak tau Di video durasi Berapa lama Tapi langsung Diangkat piala Oleh Bang Jayadi Kalian bisa nikmatin Mega main juga Celebrasi Jadi Sit back Relax And enjoy What Provisual Dwayne And it never gets tiring Does it For the victors Absolutely not They're gonna enjoy These moments They're outside The fans as well They deserve it Through the course Of the tournament They've been the best team What would a celebration be But that's the chance To enjoy it With your own supporters With your own supporters These fans have certainly Played their part Haven't they They'll savor these moments They've traveled far and wide To follow their team They're loving every minute For this And why not They deserve it They deserve it They deserve it Performance of fire As well as ice They held their nerve When that was necessary And these celebrations Will run long Into the night And now for the photographs That will surely stand the test of time What a great achievement for this club And these are photos That are going to be cherished For a long time to come And they'll make sure In the home You got to Euros ThanF umas This club To be fair